Jadi ini terkhusus untuk yang para teman-teman yang mungkin belum pernah terjun, ya jelas harus nonton video ini dulu, biar ngerti bagaimana pengguna metode tradingnya dengan lebih baik. Halo semuanya, balik lagi semuanya, gue Kimsung dari Trading Academy ID. Nah, di sini, ini sebenarnya masuk dalam session Trading 101 ya. Ini episode pertamanya, di mana di sini gue ingin ngejelasin tentang platform yang dipakai untuk trading, gimana gue bisa trading, biasanya trading daily ya. Jadi mungkin teman-teman yang udah lama liat di Trading Academy Friday, kan gue ngejelasin tuh analisa segala macam ya. Of course, gue juga trader ya, jadi gue juga bukan cuma analisa, tapi juga gue mau execute trading-an, and I make money from this market too, and from this game, ya orang-orang belanya ini permainan. Ya, gue juga suka singgalkan sumber permainan karena it's fun, trading should be fun, dan trading should be make money for us. Nah, so di episode pertama Trading 101, gue akan ngejelasin platform yang digunakan, yaitu MetaTrader 4. MetaTrader 4 tuh platform digunakan semua, bukan semua broker, tapi mostly, kebanyakan broker gitu ya. Broker itu pakenya MetaTrader 4 untuk kita biar bisa trading, platform digunakan itu MetaTrader 4. Nah, dan ya udah mungkin masih banyak teman-teman yang masih kurang ngerti gimana cara penggunaannya, dan hal-hal apa aja yang penting untuk dilakukan, yang perlu diketahui ya untuk menggunakan MetaTrader 4-nya biar kita tradingnya lebih lancar. Jadi, percuma kita udah bisa analisa, tapi gak ngerti cara penggunaannya kan, ya buat apa gitu ya. So, ya, here we go. Trading 101, episode pertama, gue ngejelasin bagaimana menggunakan MetaTrader 4. Nah, langsung saja dilihat di screen teman-teman, disini udah ada tampilannya itu MetaTrader 4 tuh seperti ini gitu ya. Nah, dan ya kurang lebih ketika kalian semua buka, udah selesai download gitu, udah selesai download MetaTrader 4-nya. Nah, untuk download MetaTrader 4 ini kalian bisa kalau daftar ke broker yang udah gue pake ya, dengan link yang ada di description. Nah, disana itu juga akan ada, kalian bisa langsung download juga MetaTrader 4-nya. Biasanya sih kalau cari download di Google gitu ya, kalau kalian ketik MetaTrader 4 itu yang keluar, ya, dia jelas dia punya website sendiri MetaTrader ini. Nah, cuman gue udah coba, sering coba. Nah, coba itu dia biasanya ke downloadnya itu MetaTrader 5. Gue gak tau kenapa juga, tadi ada section untuk MetaTrader 4, MetaTrader 5 gitu ya, cuman keluarinya MetaTrader 5. Mungkin mereka lagi mau, apa, lagi mau gembor-gembor MetaTrader 5-nya. Jadi, di pasar download MetaTrader 5-nya. Tapi, ya, untuk sekarang, dan gue rasa memang yang paling compatible itu ya, kita trading menggunakan MetaTrader 4 aja udah cukup gitu, yang gak perlu yang MetaTrader 5. So, kalau mau yang gak usah ribet-ibet downloadnya, langsung aja daftar broker dengan klik link di bawah, di description, and then, kalian bisa langsung download itu, gak usah pusing-pusing lagi nyari-nyari. Oke, nah, disini langsung gue tunjukin, ini layarnya kurang lebih ya, kalau kalian lagi udah habis download, kalian udah buka, kalian udah log in, into account gitu ya, yang dimana di Instagram kita juga, kalian bisa lihat dimana kita ada highlight disitu, udah kita kasih lihat caranya bagaimana daftarnya ya, dan sampai login-nya gitu. Jadi, kalian bisa juga cek di Instagram kita, di highlight story-nya. Oke, and disini gue cuma akan ngejelasin fitur-fiturnya aja gitu ya, jadi lebih fokus ke gimana open sell-nya, eh, gimana open trade-nya, apa yang bisa dilakukan untuk biar gak terlalu sakit mata liatnya gitu-gitunya ya, jadi kurang lebih fitur-fiturnya yang ada di MetaTrader 4 disini gue jelasin aja. Nah, untuk pertama kurang lebih tampilan layarnya bakalan seperti ini kalian, jadi di sebelah, ini full chart-nya ya, full chart-nya, disini, and then informasi-informasi tentang pairs-nya atau aset yang bisa ditradingkan itu ya kurang lebih disini, ya, disini semua. Terus, informasi account kalian tuh disini, ya, ini gak terlalu penting, yang penting kalian aja nanti ya, kalau kalian punya beberapa account, ya kalian bisa check di account-nya yang disini ya. Biasanya dia tuh langsung kebuka kayak gini, jadi kalian bisa langsung check gitu ya, ID-ID kalian gitu ya. Ini nomor ID-nya, kalau pakai MRG yang gue pakai, ID depannya kurang lebih pasti 89 gitu ya. 89 berapa-berapa gitu, atau 89 2 berapa-berapa gitu ya, kurang lebih sama semua ID-nya. And that's it untuk melihat informasi account kita, dan ya, tips pertama gue juga untuk memilih broker itu adalah carilah broker untuk para newbie ya, terutamanya untuk para yang baru terjun dalam dunia trading. Tips pertamanya tuh, yang gue bener-bener sarankan, carilah broker yang memberikan leverage itu gak gede-gede amat. Maksimal leverage untuk para yang baru terjun, para newbie, gue sarankan itu 1 banding 200, itu maksimal. Ya, di bawah itu lebih bagus lagi, tapi kekecilan juga, mungkin, jangan juga ya, mungkin sesuai unit trading-nya, range-nya tuh 1 banding 200 sampai 1 banding 100 aja, itu udah optimal banget. Jangan cari broker yang bisa beri leverage 1 sampai 1.000, 1 sampai 2.000, bahkan 1 sampai 5.000, itu big. Resikonya tuh terlalu besar nanti, jadi carilah broker yang memang leverage-nya gak terlalu gede-gede amat. Jadi, kalian tidak akan melakukan kesalahan pertama kali gue execute credit itu, ada kesalahan terbesar yang gue lakukan dan ketika itu bisa terjadi karena broker yang gue pake dulu itu, dia memberikan leverage yang sangat luar biasa besar. Nah, kalau kalian pake leverage yang normal-normal yang tadi gue bilang, itu kalian tidak akan melakukan kesalahan yang gue lakukan dulu. Nah, terus yaudah ini tampilannya jelas, dan di sini di bawah ini adalah yang utama gitu ya, kalau yang bagi gue itu yang utamanya di bawah sini itu, di balance, profit, loss, equity, segala macamnya. Jelas tampilannya nanti kalau kalian, di sini kan ketika kalian deposit, ya, udah deposit ke brokernya, nanti saldo kalian tuh muncul di balance-nya gitu ya. Saldo kalian muncul di balance-nya, kalau kalian udah ada eksekusi trade, di sini ada floating profit atau loss-nya, di sini ya, ini gue lagi profit 22 dolar, kalau dia loss itu dia bakalan minus tulisannya, terus equity kalian, equity itu adalah sebenarnya actual money yang you have gitu ya. Jadi misalkan kalian lagi nggak ada posisi, biasanya equity itu bakalan ngikutin balance. Kalau kalian ada posisi, jelas equity-nya itu bakalan jadi, kalau lagi profit ya kayak gini, balance plus profit sama dengan equity-nya. Jadi equity itu menggambarkan seberapa real money yang kalian bisa punya, plus yang floating dan floating-nya gitu ya. Jadi kadang-kadang itu kan ada orang yang, dia lagi floating loss, equity-nya pasti minus gitu kan, balance-nya tetap aja misalnya kayak 4 ribuan. Karena dia belum tutup, dia belum cut loss misalnya, balance-nya tuh nggak akan berkurang selama sampai dia tutup posisinya gitu. Tapi kalau di equity-nya tuh pasti nanti berkurang gitu ya, karena the real uang yang kita punya tuh adalah di equity-nya gitu ya. Nah terus, ada margin gitu ya, margin ini, ini yang sebenarnya leverage-nya gitu ya. Jadi yang 150 ini nggak usah diputingin banget, free margin dan margin level ini yang lebih perlu diperhatikan. Semakin kecil, jadi yang lebih fokusnya lihat di margin level aja, ini kan ada sekitaran 2.783 persen kan. Nah itu berarti sebenarnya margin gue itu, gue bisa up, naikin sampai 2.000 persen gitu. Kurang lebih leverage gue ini memang 200 ya, 1 banding 200. Nah jadi, semakin besar margin level, ini semakin gede lot, jumlah lot yang bisa digunakan gitu ya. Nah, semakin kecil margin level itu, lot yang kita bisa trading kan makin kecil juga. Jadi, nggak usah terlalu pusingin yang kayak gini-gini, nggak usah terlalu pusingin. Paling, ini bisa jadi risk management lah ya. Jadi kalau kayak margin levelnya tuh udah habis, biasanya kita nggak bisa up-up posisi lagi. Jadi, kalau lagi marup nih ya, lagi marup, biasanya ini margin level bisa menolong banget. Kadang-kadang kita jadi not enough money ya ketika mau trading, karena margin levelnya udah habis. Jadi, kita sebenarnya udah kebanyakan trade, kebesaran lot position kita. Jadi, it's okay. Sebenarnya itu bagus punya margin level. Jadi, ininya nggak usah dipusingin banget. And yaudah, biarin aja itu untuk info penting awalnya. Terus, yang setelahnya adalah di chart-nya gitu ya. Jadi, biasanya ketika gue udah lihat itu ya jelas yang balance sampai sini-sini. Itu yang gue lihat pertama kali. And then, untuk chart-nya, ini kan agak sakit mata nilainya ya. Nah, itu biasanya gue edit-edit sedikit gitu ya. Nah, tapi untuk pertama-tama yang biasanya setelah yang gue lakukan yang gue edit gitu ya. Di situ ada tools-tools yang disini yang banyak banget. Di sebelah kiri atas ini ya. Ada banyak pilihannya. Oke, pertama-tama yang gue bikin tuh jelas gue biasanya gue lihat langsung di section yang tiga biji ini. Nah, tiga biji ini ada yang namanya bar chart, candlestick, dan line chart gitu ya. Jadi, memang MetaTrader 4 biasanya menggunakan tiga tipe charting ini. Yang paling terkenal jelas candlestick. Jadi, gue juga biasanya menggunakan candlestick. Tinggal di-klik aja. Nanti dia berubah jadi candlestick. Ini kan nggak ada perubahan kan kelihatannya kan. Karena bar chart dan candlestick kalau di-zoom art memang kurang lebih mirip. Nah, tapi kalau kita zoom in. Nah, ini mulai kelihatan bedanya kan. Kalau kita jadi bar kayak gini dia nya kalau live dia jadi garis doang. Kalau candlestick dia muncul candlestick-candlestick patternnya gitu ya. Nah, jadi ini juga yang dipakai. Yaudah ini tinggal zoom in-zoom aja ya. Ini jelas artinya apa kan. Karena udah dari gambarnya udah kelihatan. Nah, terus yang gue lakukan biasanya adalah gue kan tipenya memang technical analysis. Jadi, di chart ini jelas gue mau pengen gambar-gambar gitu. Nah, kalau space gue buat gambar ini nggak ada. Ini kan kurang lebih kan ini lagi mentok nih. Nggak bisa kan. Gue nggak bisa bawa ke share-nya jauh. Terus gue cuma bisa balik-balik ke belakang. Nah, ini pun dia suka. Nah, kalau dia berubah-berubah tikernya jalan terus dia balik lagi ke depan-depan. Soalnya gue gagu banget nih. Nah, jadi ini terjadi karena yang ini. Scroll to the chart ya. Dua biji ini nih. Nah, ini biasanya gue matiin yang hijau. Terus yang merah gue nyalain. Supaya, nah, gue punya space. Di sini-nya gue buat gambar-gambar deh. Gitu ya. Nah, ini gue punya space buat gambar-gambar. Ya udah gitu. Nah, jadi itu untuk yang pertama-tama gue lakukan. And then, sisanya itu menurut gue yang penting sih. Jadi, ini yang boleh kalian ikutin. Nah, sisanya tuh ya udah. Kalian bisa modif-modif sendiri. Ya, kalian bisa modif-modif sendiri. And then, itu udah cukup ini. Nah, cara modifnya bagaimana? Untuk yang PC nih. Jadi, ini untuk PC. Untuk HP sebenarnya dia agak beda. IOS dan Android agak berbeda. Jadi, dan gue juga menyarankan sebenarnya kalau mau trading itu jangan dari HP. Karena agak susah analisanya. Jadi, mendingan dari PC aja atau laptop yang kalian semua punya. Jadi, kalau dari HP itu biasanya untuk ngecek trading aja yang udah peluang. Tapi sebelum mengeksekusinya, gue sarankan selalu analisa dari laptop. Karena bakal lebih enak gitu ya. Nah, untuk bagaimana memodifnya ya. Si dia ini. Teman-teman bisa pencet klik kanan. Ya, dari channel ini di klik kanan gitu ya. Atau pencet S8. Nah, nanti dia akan langsung muncul ke properties. Gitu ya. Nah, jadi antara pencet S8 aja di PC. Atau klik kanan ke paling bawah. Tuh kan ada S8 properties S8. Nah, disini bisa dibawa ubah nih. Ya. Yang gue biasanya lakukan adalah gue selalu bikin chart gue kayak gini. Ya, gue langsung lokasi yang gue punya aja. Ini grade-nya gue hilangin. Nan. Bar up dia hijau untuk budis. Bar done gue jadikan red. Bull candle gue jadikan green lime. Beer candle gue jadikan red. Oke. Dan dia bakal berubah dari awalnya seperti sekarang. Dan ketika gue oke, dia jadi seperti ini. Nah, jadi hilang garis-garisnya. And then, clear chart-nya gue rasa. Dan dia warna hijau dan merah. Hijau untuk bulis, merah untuk beris. Ini yang biasanya gue lakukan terjadi. Nah, ini teman-teman bisa update sendiri. Tinggal pencah F8 aja. And then, kalian bisa ubah-ubah sesuai keinginan kalian semua gitu ya. Kalau gue biasanya seperti ini. Nah, terus yang biasanya juga agak belum bingungan adalah. Misalkan di sini. Kita ke section yang asset-nya. Pair-nya. Pair dan beberapa instrument derivatif lainnya. Ini biasanya kadang-kadang tuh banyak yang bingung. Eh, kok gue nggak ada ya? Misalkan gue misalkan ya. Gue cari-cari itu SAU USD nggak ada di sini misalkan ya. Kalau gue sih udah pasti ada di sini ya. Karena yang gue setup ini memang udah ada. Nah, biasanya kadang-kadang tuh beberapa asset-nya itu atau PS-nya itu belum ada. Nah, yang bisa kalian lakukan adalah kalian klik kanan di tulisan simbol ini. Nah, nanti udah munculnya seperti ini ya. Bisa langsung ke SHOWS ALL. Mana dia? Oh ini. SHOW ALL. Ya, pecat SHOW ALL-nya. Nanti semua instrument yang bisa ditradingkan di broker yang Anda miliki. Itu muncul semua di sini misalkan ya. SHOW ALL aja nih. Tinggal SHOW ALL. Bakalan muncul semua. Jadi tinggal SHOW ALL gitu ya. Nah, jadi itu yang penting juga. So, ketika itu udah dilakukan kalian juga bisa cari pair apapun yang kalian mau tradingkan gitu ya. Nah, terus ini simbol kan. So, kalau kalian mau misalkan ini kan lagi di pair EURUSD gitu ya chart-nya kan. Nah, kalian mau tambah melihat pair yang lain misalkan ya. Tapi nggak mau keganggu si EURUSD-nya, nggak mau hilang gitu. Misalkan kalian mau lihat, nambahin. Berarti dia tuh nanti munculnya di sini. Ini kan gue udah ada nih ya. Tahu EURUSD Swiss Frank gitu ya. Nanti dia muncul-muncul lagi gini. Dia beda-beda chart-nya. Nah, cuma kalau mau tambahin lagi misalkan ya. Kalian mau tambahin lihat EURUSD Swiss Frank. EURUSD CHF gitu ya. Tinggal klik kanan. Nanti plus chat window. Dia muncul baru. Tram. Nah, ini kan template-nya jadinya ngulang lagi kan. Agak ribet memang. Nah, itu sebetulnya kalian bisa balik ke. Kalau kalian suka template yang kalian punya di sini misalkan. Kalian bisa klik kanan. Terus kalian bisa template. Ya, template kalian bisa save. Nah, kalian bisa save. And then kasih nama misalkan template gokil gitu ya. Save. Nah, terus kalian ke EURUSD Swiss Frank. Kalian tinggal klik kanan lagi. Template. Load. Template. Template gokil. Open. Langsung otomatis. Boleh lah. Keren kan? Nah, jadi udah. Ya, bakalan kalian bisa save template yang kalian punya. Jadi, kalian bisa punya beberapa banyak template. Yang kalian mungkin. Nanti kalian bisa gabungkan di sana ada template yang punya indicators apa. Nah, itu tinggal kalian buat di folder sendiri. Nah, basic-nya adalah intinya kalian bisa save template yang kalian punya. And then, kalian bisa load ke pair yang lain. Jadi, itu biasanya gue lakukan. Dan itu tinggal. Ya, tadi ya. Kalau mau buka yang baru. Klik kanan di simbolnya ini ya. Ke chart window. Nanti dia bakalan muncul yang baru. Nah, terus kadang juga mungkin ada teman-teman yang mau pengen lebih advance. Dalam satu layar ini bisa lihat banyak chart. Nah, kalian bisa langsung ke sininya. Diklik double-klik. Ketulisan EURUSD atau EURUSD. EURUSD Jepangnya ini. Kalian tinggal double-klik. Nah, di belakang-belakang kalian itu sebenarnya udah banyak. Ini kan ada EURUSD, 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 GBPUSD. Nah, itu sebenarnya semua itu ada dalam sininya. Cuman, kalau kalian lagi zoom in seperti ini. Double-klik yang ini. Nah, itu dia lagi full-screen aja. Nah, kalau kalian minimize. Minimase-nya tinggal di double-click aja di situ. Nah, ini bisa punya banyak. Lihat tuh langsung banyak. Nah, cuman ini gue juga sebenarnya jarang gue lakukan. Karena pusing-nya. Lihat seperti ini. So, mending yaudah. Kayak gini aja lebih enak. Tapi kalau kalian mau ya silahkan. Itu gue tidak. Gue tidak melarangnya. Jelas. Kenapa gue larang gitu ya. Nah, and then. Yang penting adalah bagaimana mengeksekusi trade-nya. Nah, di sini kalau dari PC. Kalian tuh bisa langsung pencet R9. Oke, nanti dia munculnya seperti ini. Kalian bisa langsung execute the market. Atau kalian bisa lakukan dari sini aja nih. Nah, tapi ini hati-hati. Gue tidak terlalu menyarankan dari sini. Mendingan pakai R9 aja. Jangan pencet yang sell by sell by ini. Karena agak susah mengaturnya. Dia lebih. Yang ini untuk shortcut aja. Dia lebih cepat. Jadi kalau yang pencet sell. Dia langsung sell. Buy langsung buy. Maka, execution gitu. Nah, ini misalnya gue tutup. Gue hide panel-nya. And then gak ada. Ini tinggal klik dari yang tombol arrow yang di sini aja. Jadi, gue juga bisa punya point of view. Chat yang lebih clear juga. Jadi, gak keganggu itunya. Untuk SXC Trade-nya. Gue sarankan selalu dari R9 aja. Nah, di sini. Simbol EURUSD. Itu adalah pair yang sedang Anda tradingkan. Yang akan Anda. Yang akan kalian open position. Volume ini adalah jumlah lot-nya. Jadi, ketika gue bilang lot dan segala macam. Itu maksudnya di volume. Jadi, volume bisa kalian atur. Lot-nya itu kalau kalian buka. Itu dia banyak pilihannya. 0,1 sampai 8 lot. Nah, tergantung broker. Bisa menyediakan berapa maksimal lot dan minimum lot-nya. Kalau yang broker yang gue pakai. Dengan tipe platform yang sekarang. Dia memang minimum 0,1. Ada juga yang bisa sampai 0,01. Dan maksimal trade per lot. Itu kalau yang broker yang gue pakai ini. Kurang lebih 100 lot per trade. Nah, ada juga yang bisa menyediakan sampai 500 lot. Jadi, tergantung broker gitu ya. So, ini volume dan stop loss gitu ya. Nah, ini stop loss kalian bisa atur dulu nanti. Misalkan kalian mau entry posisi beli. Stop loss-nya jelas lebih. Harganya itu harus lebih di bawah dari harga entry. TP-nya di atas. Kalau sell. Stop loss-nya jelas di atas dari entry level. And then TP-nya di bawah entry level. Jadi, intinya adalah. Kalau dalam trading forex. Itu ketika kalian buy-buy market. Terus saya yang buy-buy market. Kalau langsung mau beli. Itu kalian berharapnya harga itu naik. Jadi, ketika naik itu udah berdua dapat profit. Nah, kalau kalian mau sell. Itu kalian berharap harganya itu turun. Jadi, kalian bisa dapat profit. Nah, makanya yang gue dari awal bilang. Cuma di trading di forex ini. Atau di future smarts ini. Yang bisa. Kalau markennya lagi beris. Kita tetap bisa profit. Ya, kalau di saham. Ya, SGA kita. Kalau lagi beris. Ya, nggak ada namanya profit. Ya, itu pasti boncos. Gitu kan. Karena nggak ada yang namanya short sell. Nah, di forex kita bisa short sell. Market-nya itu sangat cepat. And then, langsung terjadi. Begitu saja. Kalau mau sell di harga detik itu. Langsung terjadi. Mau buy di harga detik itu. Langsung terjadi. Ya, nggak ada bid and ask. Dia langsung. Dia langsung tangkap orderan kita. Jadi, lebih cepat. Makanya trading juga. Nggak bisa kita bilangnya trading itu pegang lama. Karena memang. Ya, this is a very high volatility market. Setiap detik itu order itu ada yang mau nerima. Jadi, memang kita harus trading di sini. Jadi, nggak bisa berinvestasi. Keusahaan yang bisa. Kita bisa pegang long term. Kalau di sini nggak. Oke. Nah, jadi itu stop loss-nya. Di sini ngaturnya. Kalian bisa ketik. Misalkan di EURUSD. Buy di harga sekarang. Misalkan ya. Satu. Berarti stop loss-nya itu kurang lebih. Harus di bawah 1,169. 30-an something itu. Ya, ini tinggal diketik-ketik aja. Atau nanti gue bakal ajarin cara lebih gampang. Nah, no stop loss dan take profit-nya gitu ya. Nah, jadi ini market evolution. Nggak perlu komennya di blank-in saja. Nggak perlu ada komen. Market evolution itu. Dia langsung mengesekusi trade. Jadi, ketika kita pencet. Dia langsung terjadi. Kita langsung entry maksudnya. Nah, ada yang namanya pending order. Nah, pending order ini dia pending gitu ya. Jadi, nggak langsung entry ke market. Nah, ini biasanya. Kalau kita menganalisa marketnya kemungkinan. Masih bisa turun koreksi. Tapi setelahnya dia lanjut naik. Nah, kita bisa melakukan buy limit. Kalau kita bilang. Oh, harganya ini ketika tembus dari resistance. Break out. Baru gue mau beli. Kita bisa buy stop. Oke, jadi ini ada kegunaannya buy limit. Sell limit, buy stop, sell stop. Itu kurang lebih kayak gitu. Jadi, buy limit ini kita adalah berharap harganya turun dulu. Baru dia naik. Jadi, kita ketika buy limit misalnya. Ini pending ordernya nggak ribet memang. Jadi, misalnya kita buy limit di 1,16745. Nanti kalau kita place. Dia tuh muncul di bawah. Nah, tuh. Buy limit. Nah, jadi buy limit ini untuk harganya tuh lagi di atas. Jadi, kita berharap harganya turun dulu. Dia baru terbang. Posisi kita ambil nanti buy. Nah, kalau buy stop. Ya, kebalikannya gitu kan. Accept. Ini accept-accept aja. Nanti oke. Ulangin. Delay. Oke. Masuk lagi. Kalau yang buy stop. Dia ke atas gitu ya. Jadi, harus cari harga di atas. Misal, break out dari 1,17165. Kita taruh buy stop place. Nah, jadi dia ke atas. Nah, kita berharapnya aja breakout and then harga lanjut terbang. Kita baru. Jadi, ini untuk setelah kita menganalisa ya. Baru dipakai gitu ya. Jadi, kalau lebih gitu. Kalau yang kebalikannya sell. Sell limit tuh untuk harga. Ya, sama ya gitu ya. Sell limit. Nah. Itu. Kita berharapnya harga turun terus anjlok gitu ya. 1,17165. Nah, kebalik. Jadi, yang untuk. Kalau yang buy limit, dia kan di bawah. Kalau buy stop, dia di atas. Nah, kalau yang sell limit, dia ini dia memang ambilnya untuk kita berharapnya harga yang sampai 1 resistance. And then, kena hit level itu dia turun gitu ya. Kalau sell stop, dia dari bawahnya gitu ya. Pada saya salah. Kebalik. 1,165.40 misalnya sell stop. Ya udah, kita ngarepnya harganya langsung terobos gitu ya. Tapi, ini bukan execution atau bukan yang langsung eksekusi the market gitu ya. Jadi, dia pending order. Nah, kalau yang eksekusi tadi. Kalau misalkan kita udah lihat, oh ini harganya harusnya lanjut terbang langsung deh. Atau, oh nanti kalau kita lihat trading-an kita mau di mana, kita bisa tinggal di sini ya. Nanti kita dari yang tulisan balance, 19-19 macamnya kita double-click. Nah, nanti dia muncul seperti ini. Kita bisa perbesar gitu ya. Nah, nanti dia muncul kurang lebih informasi trading-an kita di sini semua ya. Nah, jadi ya kurang lebih seperti ini. Ada posisi, dua posisi yang saya sedang ambil. Yang gue lagi ambil ya. Nanti ini udah mau kena stop loss. Gue masih floating. And, nah di sini stop stop kita, sell limit kita kurang lebih posisi di sini semua. Nah, kalau kita mau batalin ya tinggal tutup aja gitu ya. Tutup. Tutup. Nah, itu udah aja dibatal. Jadi, nggak ada posisi apa-apa. Nah, kalau kita mau langsung execution market, yaudah. Tadi yang kita pilih type-nya, kita langsung market execution gitu kan. And then, misalnya kita percaya dia masih mau naik, kita buy. Ya udah, ini langsung execution market gitu. Jadi, langsung jalan. Marketsnya langsung kita masuk posisi beli. Jadi, ini terjadi kita langsung bisa antara loss atau profit gitu kan. Nah, nanti muncul dia di sini juga sama ya. Nah, ini buy, euro 1, 0,1 lot, euro USD, price segini kita masuknya. Biasanya dia kena spread. And then, yaudah ini lagi minus 1 dollar gitu kan. Ini tanggalnya kita masuk. Ini jamnya itu time UTC. Jadi, dia UTC beda berapa jam sama Indonesia. 7 jam atau 10 jam untuk kalau nggak salah. Bisa di cek di Google. Jadi, dia nggak akan sama dengan waktu Indonesia ya. Jadi, dia... Yang kalau gue misalnya di sini, yaudah. Lihat hari dan bulannya aja dan tahunnya ya. Itu udah selesai. Nah, nanti yaudah. Dia udah running. And that's how kita open the position dalam MetaTrading 4. Jadi, tinggal aja S9 aja. Yang semuanya muncul. Tinggal diolah-olah. Nah, disininya ini hati-hati ya. Jangan volume-nya yang dihati-hatikan ya. Jadi, jangan melakukan kesalahan yang gue lakukan dulu. Nah, jadi dulu gue nggak tahu gitu. Yang gue lakukan dulu awal-awal itu adalah gue tuh langsung entry dari sini. Nah, terus kurang lebih dia tuh tiap-tiap broker memang selalu langsung kasih tuh 1 lot gitu ya. Nah, jadi gue pertama kali gue ada cerita juga. Ini baru langsung di video gue. Gue tuh sekali pertama entry itu gue langsung masuk 1 lot. Kenapa? Di EURUSD juga. Itu kenapa? Karena ya gue pencet dari sini gitu. Gue pencet dari sini. Yaudah, gue dengan account cuma 100 dolar gue masuk 1 lot. Nah, itu bisa terjadi karena leverage gue tuh 1 banding 2 ribu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya banyak ke leverage ini ya. Jadi, banyak juga sebenarnya yang nanya. Nah, yang tentang leverage ini gue jelasin sedikit. Leverage ini sebetulnya itu daya ungkit yang bisa yang diberikan broker kepada kita untuk kita trading ya. Kenapa? Kita diberi daya ungkit. Karena kalau kita mau trading di forex, di gold, di futures market ya. Kontraknya itu 1 lot. Itu minimal kita harus masuknya. Jadi, nggak ada yang sebenarnya namanya 0,100, 0,01. Itu sebenarnya semua fitur dari broker aja. Kalau kita mau trading di realnya itu ya. Kita minimal tuh harus masuk 1 lot doang. Nah, jumlah kontraknya 1 lot itu harganya sebenarnya sama dengan dengan 100 ribu USD. Nah, jadi, kalau saldo kita cuma kayak segini, cuma 4 ribu doang gitu ya. 4 ribu dolar doang, sebenarnya gue ini nggak bisa trading. Trading forex atau trading gold ya. Makanya, broker melihat ini banyak yang mau trading tapi nggak sampai punya uang, mungkin nggak nggak bisa menyiapkan uang 100 ribu dolar itu di mereka kasih leverage. Nah, jadi dengan leverage 1 banding 100 misalkan. Itu artinya dengan 1 dolar kita tuh bisa menggerakkan uang 100 dolar. Nah, berarti kalau kita mau-mau main 1 lot dengan kontrak tuh minimal size-nya ada 100 ribu USD, kita butuh berapa kalau leverage-nya dikasih 100 dolar. Terus tinggal kita bagi aja 100 ribu dibagi 100. jadi kurang lebih 100 ribu USD. Nah, jadi dengan 1 ribu dolar kita tuh bisa menggunakan 1 lot, menggerakkan 1 lot karena dikasih leverage 100. Nah, jadi kurang lebih begitu perhitung aja. Nah, kalau kita dikasih leverage 200 dengan 1 lot, dengan akan 500 dolar ya kita bisa masuk 1 lot. Karena kita 500 dikali 200 jadi intinya tinggal ingatnya aja kontrak size-nya tuh 1 lot itu adalah 100 ribu USD sebenarnya. Jadi, dengan leverage berapa yang kita dikasih, nah, kita bisa tinggal dibagi aja nanti kita dapat saldo yang bisa saldo yang bisa kita tradingkan kalau kita mau trading 1 lot. Nah, nanti berkurang juga 0,1 lot itu ya kurang lebih 10 persennya dari 100 ribu kan. Kurang lebih dari 10 ribu. Jadi, kalau kita mau punya 0,1 lot ya berapa uang yang kita bisa kaya teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, jadi itu untuk leverage-nya dan that's how you execute the trade in the market dan bagaimana penggunaannya kurang lebih ini kurang lebih kayak gini semua dan yang tidak kalah penting tools ini tuh silahkan digunakan yang pertama yang gue kasih lihat ada yang ini jadi crosshair yang tanda-tanda kayak care ini ini untuk menghitung pips misalkan dari gue entry beli ini stop loss gue gue mau bikin di bawah sini nih nah, kira-kira berapa sih stop loss gue gitu kan stop loss gue tuh kalau itu tarik nanti dia muncul langkah seperti ini ya itu ada yang gue gara-gara itu kan kira-kira angkanya kan ada 394 1,165 itu ada slash-slash-nya nah direct dari entry beli gue yang euro sampai ke bawah sini itu dihitung dalam pips kan nah, pips-nya disini adalah 394 itu jadi kalau kita ambil yang crosshair ini kita gerakan nah, itu kan ada 64,579,111 bla 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 64 itu adalah jumlah candlestick-nya jumlah candlestick dari tempat ya gue tarik ini sampai ke sini itu kurang lebih ada 60 candlestick kalau kita lihat time frame H1 berarti ada 60 jam nah, yang tengah-tengah itu adalah yang pips-nya jadi gue ya jelas selalu melihatnya yang tengah-tengah aja jadi misalkan tadi disini gue mau beli stop loss gue dimana misalkan ya di bawah sini berarti stop loss gue adalah kurang lebih 40 pips nah, jadi kan tulisannya 407 itu dia sebenarnya desimal belakangnya jadi sebenarnya 40,7 pips nah, jadi gak usah terlalu dibaca ya yang angka terakhirnya itu ya, misalnya 3 angka gini ya, angka terakhirnya itu gak usah dibaca jadi kurang lebih pips-nya itu adalah 40 pips kalau dia makin banyak misalkan kalau naiknya nih bisa sampai berapa itu kan ada 1250 1250 kan nah, itu sebenarnya ada 125 pips jadi karena angka belakangnya itu tidak dihitung jadi kurang lebih begitu cara menghitung pips-nya itu bisa digunakan dari crosshair yang sini nah, terus secara gampang gue mau tarik taruh stop loss dan TP gimana kan ini yang tadi agak ribet nih kita bisa tulis-tulis kan nah, cuman agak ribet memang kalau angka EURUS ini desimalnya terlalu banyak gue biasa yang gue lakukan adalah kita bisa datang ke ini kan ada garis-garis hijau nih dari floating position yang diambil kan nah ini tinggal di naikin turunin aja jadi di klik and then di drag klik and drag kalau kita posisi beli yaudah kita lagi dia kalau harganya naik itu berarti profit jadi kalau kita pindah ke atas itu berarti level take profit gitu ya nah, nanti dia bakal muncul agreement-agrement tuh dia agree aja gak masalah and then kalau kita mau taruh stop loss-nya tinggal di drag aja ke bawah dia jadi stop loss jadi ketika harganya hit level sini yaudah kita keluar dengan kerugian tapi berarti kita batasin stop loss kita nah, dia naik lanjut terus berarti TP take profit itu kita dapat duit profit jadi that's how untuk gue lebih simpelnya menaruh stop loss stop loss dan take profit ya jadi gue udah hitung pipsnya dari crosshair yang tadi yang keker ini nah, terus gue udah yaudah gue mau taruh di sana stop loss-nya di sana yaudah gue tinggal drag aja gue pindahin ke daerah-daerah sana jadi gue gak perlu ketik-ketik lagi tinggal nge-drag aja very simple nah, terus ada disini ya tool-toolnya untuk draw horizontal line ini untuk cari cari-cari support resistant ya jelas ini basicnya dari jika trading itu silahkan dipakai disini ya jadi tinggal draw horizontal line taruh aja support gitu kan draw horizontal line taruh aja resistant gitu kan nah jadi itu semua tools-nya ada disini terus ada yang trend line gitu ya trend line seperti ini untuk gambar-gambarnya nah untuk trend line sebenarnya awal-awal yang terjadi dia tuh bakal warna merah and then dia jadinya re jadi dia tuh biasanya kayak gini nih jadi dia tuh ngeri ya panjang banget nih nah jadi tinggal kalau ini terjadi ke apa metodorizer temen-temen tinggal klik kanan aja ya klik kanan disininya di trend line-nya trend line properties di hilangin di parameters ya di hilangin ya re ya terus common-nya yaudah tinggal kalau mau ganti warna kayak gue tadi jadi warna kuning ya terserah gitu kan jadi dia hilang re ini tinggal diatur lebih simple oke nah jadi itu untuk penggunaannya juga terus ini vertical line untuk cari biasanya gue liat ini untuk lay tanggal ya jadi ini gak tau penting sebenarnya yang paling penting itu yang horizontal untuk cari super resistance dan si trend line untuk cari cat pattern misalkan cat pattern apapun ya yang udah gue ajarkan di The Battle Clan silahkan itu bisa digunakan and then ini ada Fibonacci gitu ya Fibonacci-nya tinggal tarik-tarik kurang lebih toolbox-nya ada disini semua nah kalau kalian mau tambahin toolbox-nya mungkin kurang ada yang gak ada kalian bisa tinggal klik kanan customize nah ini tinggal tambah-tambah nih mau tambah apa misalnya mau tambah triangle tinggal klik triangle-nya dan insert nanti dia muncul triangle-nya disini jadi kurang lebih itu bagaimana penggunaannya untuk DAD-nya juga and terakhir kalau kita mau langsung tutup posisi misalkan ya kita udah merasa kayak udah cukup deh ini kayak euro-nya sini gue kayak udahlah kalau saja 1 dollar gitu ya 2 dollar gue mau tutup sebelum kena TP atau stop loss gue tinggal kita buka lagi disini and then kita klik yang X nanti dia tutup langsung tutup jadi langsung kita tutup secara manual itu cara penuntutupnya jadi kurang lebih itu basic penggunaan dari Meta Trader 4 nanti kalau mau lihat dimana kita punya history nah ini ada akan history silahkan dilihat disini ini story gue juga kita bisa lihat history kita dan kalau kita misalkan drag nih yang kita pernah punya posisi kita tinggal drag aja kita bisa lihat nanti dia kasih bilang tuh dimana kita pernah beli dimana kita pernah jual misalkan ya jadi tinggal dikasih lihat nanti nah disini jadi bisa dikasih kita bisa tinggal drag aja dari history kita kita drag kesini dia kasih lihat kita punya posisi dimana-mana aja itu dikasih lihat entrynya gue dulu pernah ada entry sini gue entry dari beli sini support dan dia naik gue tepe disini gue keluar disini gitu-gitulah jadi kalau kita mau kayak track trackback lagi ini kok gue pernah profit gitu ya misalkan ini kok gue pernah loss jadi kita bisa trackback dengan ini lebih dari penggunaan jadi kita bisa langsung lihat di akun history itu semua kita ngapain itu pernah terjadi ada disini aja terus ada news alert mailbox gitu ini gak usah dilihat yang gue selalu lihat dari ini adalah di posisi trade dan akun history itu udah yang paling penting ya biasanya gak usah dilihat gak penting banget mau balikinnya gimana yaudah tinggal double 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 aja ini oke kurang lebih ya so that's it cara penggunaan basic dari method trade 4 ya jadi memang gak perlu ya gak riba-riba nama lah penggunaannya jadi dia cukup simple gue rasa makanya ini method trade 4 ini dari dulu sampai sekarang dipakai banget karena dia udah cukup simple ya penggunaannya udah cukup bagus udah kompleks apapun yang kita butuhkan sudah ada disini jadi kita tinggal otak-rotik aja sedikit masih banyak tools yang lain-lain cuman bagi gue tidak terlalu penting gue cuman ngambil-ngambil yang penting-pentingnya aja and then udah gue udah bisa trading ya pasti so that's how I use my method trader 4 dan gue harap ini dari video pertama ini untuk bisa membantu ya jadi ini terkhusus untuk yang para teman-teman yang mungkin belum pernah terjun ya jelas harus nonton video ini dulu biar ngerti bagaimana pengguna method jadi percuma kita bisa udah menganalisa tapi gak ngerti exit quick trade-nya ya kita gak ngerti bagaimana mau beli mau sell gitu kan itu ya buat apa kita belajar so yeah this the first video of trading 101 nextnya kita bakalan bikin juga konten-konten yang memang untuk ya ngajar-ngajar lah untuk mungkin gue akan kasih tip-in strike ya penggunaan ini penggunaan ini ya yang agak ribet kalau cari di internet atau agak memusingkan kalau cuman baca doang ya itu gue bikin videonya aja biar lebih simple untuk teman-teman pelajarin oke so that's it thank you yang sudah nonton seperti ini tunggu lagi training 101 dari tdkng.id konten-kontennya dan like video ini kalau kalian suka video seperti ini komen juga kalau kalian mau diajarin apa tentang seputar trading aja tapi ya trading di forex kalau untuk yang misalkan teman-teman yang banderi option mungkin gue akan memberikan konten lagi tapi tidak sering gue akan lebih fokusnya trading di forex karena gue pengen memang bikin komunitasnya itu yaudah kita trading di realnya di metode tersempat itu lebih aman dan lebih teknik yang bisa digunakan lebih advance lebih jauh kita bisa explore lebih banyak itu disini aja jadi gue memang lebih fokusnya di trading in metode terderempat itu dan share teman-teman semua yang mungkin memang membutuhkan penjelasan bagaimana nih dibuka chatnya masih gap tag gitu ya kayak aduh gak tahu mau ngapain yaudah kirimu sini aja kan sudah akan membantu sekali oke terima kasih kali semuanya kita ketemu lagi in the next video and as always let the first video salam terakhir kami bye-bye selamat menikmati selamat menikmati